Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Youtube semuanya? Kami doakan mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat. Puasannya lancar sampai menjelang idul fitri nanti ya. Amin ya Rabbul Alamin. Jumpa lagi di channel SPTV bersama saya Advokat Bung One dalam segmen edukasi hukum. Dimana pada video kadis, dimana dalam video edisi kali ini saya akan berbicara terkait dengan suap dan gratifikasi. Apa sih bedanya suap dengan gratifikasi itu? Simak jawabannya dalam video ini sampai dengan selesai. Sebelum dilanjutkan jangan lupa like video ini, subscribe channel SPTV, komentar sebanyak-banyaknya yang positif dan konstruktif, konstruktif dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sahabat-sahabat Youtube yang saya cintai, yang saya banggakan, terkait dengan suap dan gratifikasi ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Baik kita selaku akademisi maupun juga kalangan masyarakat biasa. Istilah suap sudah sering kita dengar dan istilah suap ini prakteknya sudah sangat banyak dilakukan jauh-jauh hari sebelum zaman modern. Praktek suap itu dari zaman dahulu kala sejarahnya sudah pernah atau banyak terjadi. Suap menyuap tidak hanya sekarang-sekarang, tidak hanya dilakukan oleh manusia modern, tetapi pada zaman-zaman sejarah juga mencatat praktek suap banyak terjadi. Baik itu pada masa kerajaan, masa dinasti, ataupun juga bentuk pemerintahan yang lainnya. Kemudian istilah gratifikasi muncul pada era-era sekarang ini, kita mendengar ataupun juga menyimak, membaca dari media pemberitaan tentang istilah gratifikasi. Di mana gratifikasi ini erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, apakah sama gratifikasi dengan suap? Oleh karena itu, saya akan berbagi tambahan wawasan kepada teman-teman semua terkait dengan suap dan gratifikasi ini. Di mana di dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di situ ada perbedaan. Ada perbedaan antara tindakan suap menyuap dengan gratifikasi itu ada sisi perbedaannya. Di mana sisi perbedaannya adalah suap itu dilakukan atas adanya suatu transaksi, atas adanya suatu kesepakatan antara yang memberi suap dengan yang menerima suap. Entah itu terkait dengan suatu jabatan, apakah itu terkait dengan suatu tender, proyek, ataupun juga hal-hal yang lainnya itu dikategorikan suap apabila sang penerima suap dengan yang memberi suap ada kesepakatan, ada dil-dilan. Nah itu adalah suap. Kalau gratifikasi itu pemberian juga teman-teman. Pemberian, namun dalam memberikan pemberian tersebut itu sebelumnya tidak ada kesepakatannya. Sebelumnya tidak ada dil-dilan antara si pemberi dengan si penerima. Di mana gratifikasi ini juga maknanya ini sangat luas sekali, masih sangat universal. Dia bisa berbentuk dengan pemberian uang, dia bisa berbentuk dalam pemberian barang, misalkan itu mobil, mobilnya mewah, atau misalkan aksesoris mewah, kemudian juga handphone dan lain sebagainya. Bisa juga pemberian tersebut berupa diskon, ataupun juga tiket perjalanan, pesawat misalnya, ataupun juga bisa berupa tiket penginapan, di suatu hotel kah, atau penginapan yang lainnya. Ataupun pemberian-pemberian dalam bentuk yang lainnya itu, termasuk ke dalam gratifikasi. Yang diberikan kepada seseorang, utamanya dia adalah pejabat penyelenggara negara, atau setidak-tidaknya dia adalah ASN, atau pegawai negeri. Di mana pemberian tersebut, sebelumnya tidak ada kesepakatan, akan tetapi mungkin ada bahasa sebagai terima kasih mungkin. Atas misalkan, suatu hal yang diberikan kepada si pemberi gratifikasi tadi. Misalkan, si A, menjadi pegawai negeri, dibantu oleh si B, yang merupakan dia pejabat negara, ataupun juga pegawai negeri sipil, yang memiliki jabatan di suatu instansi. dia memasukkan si A tadi, menjadi ASN, dengan perantara dia, dengan bantuan dia, atau juga dengan melalui jalur-jalur khusus, kalau ada, ini contoh saja. Nah, maka, si A ini, atas jasa si B tadi, dia memberikan imbalan. Uang terima kasih. Nah, itu disebut dengan gratifikasi. beda kalau swap, kalau swap, misalkan, pasti, deal-dealan dulu nih, saya dapat apa, kamu dapat apa, saya dapat berapa, kamu dapat berapa, itu adalah deal-dealannya. Jadi, pemberian tersebut, diberikan, atas dasar adanya kesepakatan, transaksi deal-dealan, atas suatu proyekah, tenderkah, atau hal-hal yang lainnya. Itu adalah pengertian swap, merujuk kepada undang-undang, tentang pemberantasan, tindak pidana korupsi. Itu ya, teman-teman, sudah bisa memahami, perbedaan antara, tindak swap-menyuap, dan tindakan gratifikasi. Mudah-mudahan, bisa menambah wawasan, pengetahuan hukum, bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya Dupukat Bungone, mengucapkan terima kasih, atas perhatian Anda semua. Bilahi Tafiq walihida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.